Hal-hal yang mendatangkan rahmat Allah Dan rahmat sudah kita terjemahkan di dalam bahasa Indonesia adalah karunia Dan karunia hanya akan didapatkan atau diistilahkan Digunakan istilah ini bagi orang yang mendapatkan sesuatu yang di luar jangkauan manusia Atau tidak umum Seperti misalnya Kalau saya lagi haus dan lapar Kemudian saya diberikan oleh seseorang makanan ataupun minuman Tidak bisa dikatakan saya dikaruniahkan makan dan minum oleh orang ini Kalau oleh Allah ya Tapi dikatakan diberikan makan dan minum oleh orang Dikaruniahkan ini tidak cocok bahasanya Harus dikatakan diberikan Dan kata-kata beri lebih di bawah daripada karunia Kalau karunia biasa digunakan untuk sesuatu yang di luar kapasitas manusia dan tidak umum didapatkan Seperti misalnya dikaruniai anak misalnya Atau harta yang melimpah Sesuatu yang di luar jangkauan manusia secara umum Dan ini yang sedang kita bahas Amalan yang mendatangkan rahmat Allah Saudara-saudara siiman Ada sebuah kapal penyelamat Pada saat kita sedang berada di sebuah lautan yang luas Ombak lagi besar Biasanya Orang dalam kondisi seperti ini akan tenggelam dan akan meninggal dunia Tapi dia bisa selamat Itu dengan adanya kapal Dan kapal penyelamat pada saat ombak lagi berkecamu Dan kita tidak memiliki tunggangan sedikitpun Atau apapun di atas lautan Itu kapal penyelamat itu namanya taubat Bagaimana tidak teman-teman sekalian Seseorang diantara kita melakukan dosa bertahun-tahun Bergelimang dengan dosa Melakukan banyak sekali pelanggaran-pelanggaran Bahkan dosa-dosa yang besar sekalipun Sampai Fir'aun mengaku sebagai Tuhan Orang-orang melakukan dosa-dosa syirik Dosa-dosa yang besar Dan bertahun-tahun Kalau kita bahasakan sudah berkarat dengan dosa itu Tetap dengan fasilitas taubat ini Dia terselamatkan Dia taubat di akhir hidupnya Terselamatkan Di zaman Nabi SAW Ada orang-orang yang mengaku sebagai Nabi Ada orang yang kufur kepada Allah Dan Rasulnya Tapi di akhir hidupnya bertawabat Masuk Islam Seperti Ikrima bin Abi Jahal Yang sempat mendukung ayahnya Abu Jahal Dalam kekufuran Kemudian dia taubat nasuah Dan pada saat dia taubat Akhirnya dia merasakan kenikmatan iman Dan dia menghabiskan sisa umud dalam ketaatan Sampai-sampai karena Ikhlasnya taubatnya Dia setiap kali melihat Al-Quran Dia memegang lalu meletakkan di dadanya Sambil mengatakan Ini firman Tuhan ku yang aku lalaikan Ini firman Tuhan ku yang aku lalaikan Sambil dia menangis Dan setiap kali dia masuk di kancah peperangan Dia selalu mengatakan kepada teman-teman yang mujahidin Biarkan aku yang di depan Sebagai tebusan atas apa yang dulu aku lakukan Memusuhi Allah dan Rasulnya Dan juga apa yang ayahku lakukan Sampai beliau terbunuh mati syahid Jadi ada orang-orang Subhanallah telah melakukan perbuatan-perbuatan yang salah Tapi Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada dia solusi Jalan keluar Bahkan kita tahu sama-sama hadith yang sudah mesyur Allah gembira dengan taubat hambanya Allah gembira dengan taubat hambanya Jadi kalau kita berbuat salah Syaitan seringkali menunggangi keadaan Seakan-akan dosa itu sudah terlanjur kita lakukan Dan tidak mungkin diampuni oleh Allah Atau mungkin dia membisikkan mengatakan Kan sudah terlanjur kau lakukan Tidak apa-apa ulangi aja Padahal sebenarnya Orang-orang yang melakukan perbuatan dosa sekali Beda hukumannya dengan orang melakukan perbuatan dosa berulang kali Ingat saudara ku seiman Setiap kali kita berbuat kebaikan Maka balasannya akan datang dari Allah Dari rahmatnya Itu lebih besar daripada perbuatan kita Begitu kula dosa-dosa yang kita lakukan Sekecil apapun Hukumannya lebih berat daripada perbuatan kita Tidak ada orang yang Berzina sejam di hotel Lalu Allah hukum penyakit dengan sejam Tidak Allah hukum dengan Mungkin 5 tahun sakit Mungkin 10 tahun sakit Jadi perbuatannya lebih Efek balasannya lebih besar daripada perbuatannya Dan ingat teman-teman sekalian Kalau ada waswas syaitan Yang mengatakan kepada kita Bahwasannya Kalau berbuat dosa Ya maaf Kalau orang yang berbuat Ya berbuat pelanggaran dosa Itu sama saja kedudukannya Dengan orang-orang yang berbuat pahala Atau misal waswas yang lain Misal orang yang ke diskotek Sama ke pengajian Sama aja itu Sama-sama aja kok Artinya sama-sama menikmati hidupnya Enggak, enggak sama Beda Beda sekali ini Nanti kita akan bacakan beberapa ayat Yang menjelaskan masalah itu Perbedaan ini jauh sekali Baik dalam kehidupan mereka Ataupun kematian mereka Dalam hidup dan mati Semuanya berbeda Tidak akan pernah sama Orang yang berbuat dosa Dengan orang yang berbuat amal salih Baik kehidupan Ataupun kematian mereka Dan syaitan Seringkali membisikkan kepada kita Waswas teman-teman Waswasnya begini Kalau kau menjadi orang alim Atau kau menjadi orang baik Atau orang soleh dan soleha Berarti hidupmu akan susah Misal Belum saatnya sekarang alim Saya masih muda Atau belum saatnya Saya menjadi orang yang baik Atau soleh dan soleha Atau patuh Karena nanti susah menikah Nanti susah bekerja Nanti susah dapat bergaul Akhirnya banyak anak-anak muda kita Yang menunda taubatnya Menunda kembali ke jalan Allah Seakan-akan Umur-umur dia yang merupakan Prestasi terbaiknya Misal jenjang pendidikan SMP sampai SMA Ini biasanya di Indonesia Dipakai untuk hal-hal yang haram Padahal ini fondasi Bagaimana dia mengatur hidupnya ke depan Rusak disini rusak disana Kalau di umur-umur ini Yang dianggap dengan masa puberitas awal Kita lihat sinetron-sinetron film Segala macam Indonesia Gambarannya Umur ini saatnya Bos puasin berbuat dosa Saatnya berzina Saatnya Coba-coba obat-obatan Saatnya begini Saatnya tawuran Saatnya segala macam Masih muda Kadang-kadang bahkan orang tuanya mengatakan Oh enggak apa-apa Dulu ayah juga Dan ibu masih muda seperti kamu Ini bahaya sekali Justru pada saat umur-umur ini Prestasi terbaik Kalau di umur ini Masuk ke pesantren Belajar Al-Quran Belajar hadir Disini terbentuk pribadinya Kalau di umur ini Tidak berzina teman-teman sekarang Tidak akan zina sampai dia mati Tapi disini dia buka pindu Dia zina nanti ke depannya Disini dia buat ketaatan Hafal Al-Quran Dia akan hafal Al-Quran Dia akan jaga sampai dia meninggal dunia Kita bisa renungi tentunya Beberapa ayat Al-Quran Yang menjelaskan kepada kita Tentang Apa yang saya sampaikan tadi Dan kita bisa lihat Bagaimana Allah Azawajal Dengan sangat rinci Menjelaskan kepada kita Yang pertama itu disebutkan Dalam surah SAD Surah nomor 38 Ayat 28 Surah SAD Surah nomor 38 Ayat 28 Silahkan dibuka Quran ini Biar tahu kita terhadap buri A'udhu billahi minasyaitan rajim Mana bisa Kami samakan antara orang-orang yang beriman dan beramal salih Dengan orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi Atau mana bisa Kami menjadikan orang-orang yang patuh Muttaqin Dengan orang-orang yang durhaka Fujjar Enggak bakal sama Orang yang baik Orang yang salih dan salih disukai sama Allah Allah janjikan pahala yang besar dari perbuatannya Dan juga Allah buat manusia suka Pernah saya kasih contoh Orang yang bakti sama orang tuanya Orang yang jujur Orang yang amanah Orang yang dermawan Semua ini pasti Allah suka Allah janjikan pahala besar Allah juga Membuat manusia suka Dan pada saat dia hidup pun Dikenang kebaikannya Si fulan Oh si fulan baik ya Si fulan itu begini Si fulan itu begini Kalau dia mati Oh iya si fulan baik Beda dengan orang fujjar Orang yang durhaka Allah benci perbuatannya Allah ancam dengan ancaman yang berat Seperti riba, zina, segala macam Dusta Durhaka sama orang tu Allah benci Allah ancam dengan ancaman berat Allah buat manusia benci Orang tidak ada yang suka Hidupnya dibenci Orang oh itu si fulan Suka gunjing tu Oh si fulan itu suka mukul Si fulan itu suka begini Dikenang buruk pada saat dia hidup Kalau dia mati lagi Lebih parah Banyak orang yang mengenang keburukan Kita dengarkan surah lain Surah ghafir Ayat lain maksud saya Surah nomor 40 Ayat 58 Surah nomor 40 Ayat 58 Tidak akan pernah sama Antara orang buta dan orang melihat Mustahil Orang yang melihat Lebih leluasa beraktifitas Dia tahu ada bahaya depannya Ada lubang Ada orang yang mau berubah jahat Dia tahu Kalau orang tidak melihat Orang buta susah Kata Allah tidak akan bersama Orang yang buta Dengan orang yang melihat Begitu pula Seperti itu perumpamannya Tidak akan sama Antara orang beriman Dan beramal solat Dengan orang yang melakukan pelanggaran Tapi sayang Sangat sedikit Kalian berfikir dalam masalah itu Seakan-akan orang Kalau jadi orang baik Tadi saya bilang Orang yang dipatuh sama Allah Dikucilkan Susah menikah Ini semua kudusan Waswa syaitan Tidak benar Di kehidupan mereka Orang-orang yang beriman Pasti bahagia Pasti tentram Waswa syaitan Yang mengatakan kita Kalau jadi orang baik Itu kemudian Jadi tidak enak Bohong semuanya Terbukti Terbukti Kehidupan orang-orang Salih sebelum kita Dari nabi-nabi Puncaknya nabi-nabi Bahagia mereka Punya pasangan hidup Punya keturunan Punya kedudukan Namanya dikenang Dan orang-orang yang mengikuti Para nabi-nabi Kalau kita misalnya Lingkup nabi Muhammad A.S. Dan para sahabatnya Sahabatnya Abu Bakar Umar Uthman Ali Dan sahabat-sahabat yang lain Bayangkan Khulafa Rashidin Tadinya orang-orang yang tinggal Di padang pasir Mekang Tidak ada yang kenang Tidak ada yang tahu nama ini Orang dulu ketahunya Persi dan Rumawi Tapi karena kesolehan mereka Allah jadikan mereka Raja-raja dunia Disegani oleh dunia Kemenangan Kebahagiaan Coba lihat fakta historinya Itu karena kesolehan mereka Dan kita lihat Sebaliknya Teman-teman sekalian Orang-orang yang diruhaka Pada Allah Seperti Fir'aun Yang sampai sekarang Buminya masih bisa kelihatan Kemudian Namrud Kemudian kita bisa lihat juga Orang-orang yang Umumnya Yang melakukan pelanggaran Seperti kaum-kaum Kaum Samud Kaum Nabi Salih Kaum Ad Kaum Nabi Hud Kemudian di Di sekarang Di mana Di Italia Ada kota ditemukan Kota Pompei Dikatakan Kota yang tua Dan kota itu dekat gunung Ditemukan ada banyak patung-patung Berjatuhan Mereka pikir patung Awalnya setelah Mereka ternyata itu manusia Tapi bentuknya seperti patung Kayak dikutuk Mereka pun tidak tahu ceritanya Saya pernah lihat cuplikanya Cuma dikatakan Kota ini kemungkinan Pernah melanggar Tuhan Mereka bahasakan begitu Karena Dokumentasinya itu adalah Orang-orang non-muslim Yang melakukan Membuatnya Ini cuma melanggar Tuhan saja Kemudian dihukum seperti itu Entah apa kisah mereka Tapi kita lihat Orang-orang yang diruhaka Dihukum seperti itu Dan orang-orang yang salih Sebagaimana Allah menyebutkan Orang-orang yang salih itu Seperti para nabi-nabi Dalam surah Al-Anbiya Surah Al-An'am Sebabnya para nabi-nabi Diberikan Kelebihan-kelebihan Kepemimpinan Kedudukan Keturunan Harta Itu semua karena mereka Buat kesalahan Dan Allah setelah menyebutkan Nabi-nabi dalam surah Al-An'am Surah nomor 6 Ayat 85 Allah tutup Ayatnya mengatakan Semua itu Kami berikan kepada mereka Karena mereka orang-orang yang salih Orang-orang yang patuh Juga Allah subhanahu wa ta'ala Menyebutkan Dalam surah Al-An'qabut Surah nomor 29 Ayat 4 Surah nomor 29 Ayat 4 Ayat ini sangat tegas Menekankan orang-orang yang mengkhayal Kalau dia buat dosa Tidak dihukum Itu mengkhayal Tidak bakal lepas Luput dari azabnya Allah Al-An'qabut Ayat 4 Surah nomor 29 Apakah orang-orang yang berbuat dosa itu Mengira mereka luput dari azab kami Sungguh buruk Apa yang mereka hakimi itu Perhatikan di sini Ayat Allah jelas Jadi jangan masuk ke zona itu Tidak usah masuk ke zona pelanggaran Ini wilayah pelanggaran agama Tidak usah dimasukin Tidak usah dicoba-coba Tidak ada istilah coba dosa itu Coba aja ini Coba aja khamar Supaya kamu tahu rasanya Tidak usah coba Tidak ada ruginya kita Kalau tidak coba Kalau kita tidak coba dosa Tidak ada ruginya Tidak coba khamar Tidak coba zin Tidak ada ruginya Bukan tangan kita putus Mata kita buta Tidak Sama sekali tidak Jangan ada coba-coba Karena bahaya buat kita Kalau kita masuk ke sana Teman-teman sekalian Ada hukumannya Dan efek hukumannya Lebih berat daripada perbuatannya Sementara orang berbuat amal salih Efek balas Saya juga lebih besar Lebih besar Banyak sekali Allah Allah pasti akan memberikan Balasan orang-orang yang beriman Dan beramal salih Mereka akan mendapatkan Pengampunan dosa dan rezeki Yang melimpah Surah Fatir Surah nomor 35 Ayat 7 Surah nomor 35 Ayat 7 juga Allah berfirman Orang-orang yang beriman dan beramal salih Mereka pasti akan dibersihkan dosa-dosanya Dan diberikan pahala yang besar Surah Muhammad Surah nomor 47 Ayat 2 A'udhu billahi minasyaitan rajim Waladzina amanu Surah nomor 48 Ayat 29 Surah nomor 48 Ayat 29 A'udhu billahi minasyaitan rajim Wa may yu'min billahi Wa ya'mal salihan Yukaffir anhu sayyatihi Wa yudkhil hu jannatin Tajri min tahtih al-anharu Tajri min jannatin Yudkhil hu jannatin Tajri min tahtih al-anharu Khalidina fiha abada Zadikal fawzul azim Orang-orang yang beriman kepada Allah Dan beramal salih Pasti Allah akan bersihkan dosa-dosa mereka Dan Allah akan masukkan mereka ke dalam surga Yang dibawanya mengalir sungai-sungai Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya Dan itulah kemenangan yang besar Yang keempat Allah akan berikan kepadanya ke hidayah Allah akan berikan petunjuk Setiap kali dia butuh petunjuk Dia butuh Dia mentok ke satu titik Kemudian dia butuh petunjuk Nasihat Allah akan mudahkan Darinya surah Yunus Surah nomor 10 ayat 9 Surah Yunus Surah nomor 10 ayat 9 A'udhu billahi minasyaitan rajim Innal ladhina amanu wa aminu sanihati Yahdihim rabbuhum bi imanihim Al-aya Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal salih Pasti Allah akan berikan kepada mereka petunjuk Selama kehidupan mereka di dunia Karena keimanan mereka Surah At-Tolak Masih di poin keempat Masalah petunjuk Surah nomor 65 ayat 11 Allah juga berfirman A'udhu billahi minasyaitan rajim Yang kelima Yang kelima Allah akan berkasih sayang dengannya Dan kita tahu kalau ada orang yang punya kedudukan Dia berkasih sayang dengan kita Artinya dia mengatakan kepada kita Apa saja kebutuhanmu silahkan Sampaikan ke saya Tentu kita akan merasa senang Apalagi kalau orang ini kaya Orang ini punya kemampuan Orang cerdas Pintar Kita akan sangat senang Allah menjanjikan Sang pencipta masalah itu Langsung Syaratnya Beriman dan beramal salih Jadi orang baik Dalam surah Maryam Surah nomor 19 Ayat 96 Allah berfirman Surah nomor 19 Ayat 96 A'udhu billahi minasyaitan rajim Inna alladina amanu wa amilu salihati Saya ja'allahumurrahmanu wuddha Kalimat wuddhanya jadi saksi bahasan Ya sejujurnya orang-orang yang beriman dan beramal salih Pasti zat yang maha penyayang Allah akan berkasih sayang padanya Kuda yang mengasihi dia Yang keenam Allah akan tinggikan derajatnya nanti Di surga maksudnya ya Akan mendapatkan derajat yang tinggi Di dunia juga sebagian ulama mengatakan masuk dalam ayat ini Tapi ayat ini lebih fokus kemasalah di akhirat Dalam surah Taha Surah nomor 20 Ayat 75 A'udhu billahi minasyaitan rajim Taha 20 Ayat 75 Siapa pun yang bertemu dengan Allah pada hari kiamat Sementara dia beriman dan beramal salih Maka pasti mereka akan mendapatkan derajat yang tinggi Yang ketujuh Dijamin keamanan Untuk mereka Keamanan jiwa Keamanan lingkungan Keamanan ekonomi Ditanggung semuanya Intinya mereka tidak perlu takut Tidak ada ketakutan dan aman Dalam surah Al-Ma'idah Surah nomor 5 Ayat 69 Allah berfirman A'udhu billahi minasyaitan rajim Man amana billahi wal yawmil akhiri wa amila salihah Falakhaupun alaihim walahum yahzanun Siapa pun yang beriman pada Allah dan hari akhir Dan beramal salih Maka tidak ada ketakutan bagi mereka Dan tidak perlu mereka bersedih hati Juga dalam ayat yang lain Allah berfirman Dalam surah Toaha Surah nomor 20 Ayat 112 Toaha 112 A'udhu billahi minasyaitan rajim Wa man ya'man minas salihati Wa huwa mu'minum falayakhafu Zulman wala hazma Siapapun yang beriman Siapapun yang beramal salih dan dia beriman Maka dia tidak perlu takut kezaliman Dan tidak perlu takut kerugian Dia berikan keamanan semua Yang kedelapan Allah janjikan rezeki yang melimpah Jadi perhatikan bertubi-tubi Kita lihat janji-janji Allah yang besar Ini yang baru saya sempat susunnya Mungkin masih banyak yang luput dari saya Tapi ini saya sudah cukup buat kita Rezeki yang melimpah Disebutkan dalam surah Al-Hajj Surah nomor 22 ayat 50 Surah nomor 22 ayat 50 A'udhu billahi minasyaitan rajim Orang-orang yang beriman Dan beramal salih Mereka pasti dibersihkan dosa-dosanya Dan akan diberikan rezeki yang karim Karim itu berarti melimpah Mulia Kemudian dalam surah Ar-Rum Surah nomor 30 ayat 45 Ar-Rum Surah nomor 30 ayat 45 Allah juga berfirman A'udhu billahi minasyaitan rajim Li ajziya alladina amanu Wa amilu salihati min fadlih al-aya Allah pasti akan membalas orang-orang yang beriman Dan beramal salih Dari karuniahnya Fadl karuniah Rezeki Kemudian yang kesembilan Allah janjikan kedudukan di muka bumi Diberikan jabatan Diberikan kedudukan Dalam surah An-Nur Surah nomor 24 ayat 55 Pokoknya istiqamah saja Nikmati halal Kerjakan perintah Tinggalkan larangan Istiqamah saja Makin Kita pertahankan Makin lama Makin kentar rahmatnya Allah datang Kedudukan di muka bumi Allah sebutkan An-Nur 24 ayat 55 A'udhu billahi minasyaitan rajim Wa'adallahul ladina amanu minkum Wa amilu salihati Layastakhlifannahum fil ardi Kamastakhlifalladina min qablihim Walayumakinanna lahum Dinahumul ladhirtadah lahum Walayubadilannahum min ba'di khawfihim Amna Ya'budunani la yushrikuna bi syai'at Wa man kafara ba'dadadika Fa'ulaikahumul fasikun Allah menjanjikan dengan janji yang benar Siapapun yang beriman Di antara kalian Dan beramal salih Pasti akan diberikan Kedudukan di muka bumi Kata ulama' Bisa diberikan Sampai kerajaan Maka Allah akan memberikan Kedudukan di muka bumi Sebagaimana telah diberikan Kepada Kepada orang-orang salih Sebelum mereka Dan pasti Allah akan Menetapkan Atau memenangkan agama Yang telah Allah ridohi Yang mereka pertahankan Dan Allah akan ganti Ketakutan mereka Menjadi keamanan Syaratnya Mereka menyembah dan patuh Hanya kepada aku Dan tidak menyekutukan aku Dengan sesuatu apapun Dan siapa yang kufur Setelah ini Sudah ada penyampaian Tapi tidak mau juga Engah Tidak mau juga sadar Maka mereka adalah Orang-orang yang fasik Jadi ini dijanjikan Saksi bahasan kita Akan diberikan Kedudukan di muka bumi Dalam surah Al-Ambiyah Surah nomor 21 Ayat 105 Masih di poin 9 Diberikan kedudukan Al-Ambiyah 21105 Bumi pasti kami akan Wariskan kepada Hamba-hamba kami Yang salih Jadi Waswas syaitan Sajat yang mengatakan Kepada kita Kalau jadi orang salih Atau salih Atau anak-anak dari kecil Kalau kita buat hafal Quran Ajak ke masjid Ini berarti sudah Terlalu kolot ini Garis keras lah Apalah segala macam Ini tidak benar semua Tapi Dianggap ini Ajaran-ajaran yang keras Tidak penting Lihat bagaimana Allah janjikan Yang ke 10 Allah janjikan Rahmat Setelah kedudukan di muka bumi Rahmat karunia Yang sedang kita bahas juga Dalam buku kita Jadi diberikan sesuatu Yang di atas Kafasitas dia Sebagai manusia Allah sebutkan dalam Surah Al-Jathiyah Surah nomor 4 5 ayat 30 A'udhu billahi minasyaitanir rajim Fa'ammal ladina amanu Wa amilus salihati Fa'yudkhiluhum rabbuhum fi rahmati Al-Jathiyah Ayat 30 ya Surah nomor 45 Siapapun yang beriman Dan beramal salih Maka pasti Tuhan mereka Akan memasukkan mereka Kedalam rahmatnya Pasti Dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Yang ke sebelas Allah janjikan mereka Selamat dari kerugian Jadi Mendapat keuntungan Beda Selamat dari kerugian Beda Jadi ini dua hal yang beda Kalau misalnya orang dagang Dapat keuntungan Itu Sebuah prestasi Selamat dari kerugian Juga Prestasi Beda Ini dua hal yang berbeda Makanya tadi kita bedain Selamat dari kerugian ini Allah janjikan Surah yang sudah kita hafal Semua Al-Asr Surah nomor 103 Tiga ayat A'udzubillahimunasyaitunun Wal-Asr Demi masa yang kalian lalui di dunia Innal insana lafi khusr Manusia pasti melalui kerugian-kerugian Lalu kata Allah apa? Illalladzina amanu Wa amilus salihat Kecuali orang-orang yang beriman Dan beramal salih Watawasabil haq Saling mewasiatkanlah Kebenaran ini Kata Allah Ingat Beramal salih dan beriman Beramal salih adalah Keselamatan Keberuntungan Saling mengingatkan kebaikan ini Watawasabil haq Watawasabil sabar Dan salih mewasiatkanlah Agar sabar Dalam menjalani Kebenaran Atau mempertahankan kebenaran Yang kedua belas Allah janjikan mereka menjadi Generasi terbaik manusia Layak untuk dikenang Kisah-kisahnya Allah akan kekalkan Kisah mereka Sehingga jadi pelajaran mereka Generasi terbaik manusia Surah bayina Dalilnya Surah nomor 98 Ayat 7 Audhu billahi minasyaituan Rajim Illalladzina amanu Wa amilu salihati Ulaikahum Khairul bariyyah Khairul bariyyah Generasi terbaik Orang-orang yang beriman Dan beramal salih Pasti mereka akan menjadi Generasi terbaik Kata ulama tafsir Akan dikenang kisahnya Akan menjadi contoh Bagi manusia yang lain Kita tahu misalnya Luqman Luqman bukan seorang nabi Tapi dia Seorang yang salih Lalu Allah kenang Disebutkan namanya Dalam Al-Quran Surah Luqman Karena kesalehan Dan terlalu banyak Kisah orang-orang salih Yang luar biasa Allah kekalkan Nama-nama mereka Kemudian Ketiga belas Setelah tadi Dua belas Menjadi generasi terbaik Ketiga belas Allah Subhanahu wa ta'ala Memastikan mereka Kita akan bertemu dengan Allah Dan bertemu dengan Allah Dan bertemu dengan Allah Dan berarti kata melihat Allah ini Dan masuk dalam surga nantinya Melihat Allahnya Kita garis sebagai kata-kata Bertemu dengan Allah Dan melihat Allah di surga Dalam surah Al-Kahfi Surah nomor 18 Ayat terakhir Ayat 110 Siapa yang ingin bertemu dengan Tuhannya Artinya melihat Allah nanti di surga Kena ni'mat terbesar di surga Melihat wajahnya Allah Maka dia semuanya Beramal salih Dan jangan sekutukan Allah Dengan sesuatu apapun Yang keempat belas Orang salih dan salihah Disuruh kita menikah dengan mereka Dan disuruh kita Menikahkan mereka Kalau mereka melamar Jangan ditolak Perintah Allah Dalam surah An-Nur Surah nomor 24 Ayat 32 Audhu billahi minasyaitanir rajim Jadi yang bujang-bujang ini Bisa pakai sebagai hujja ini Wa'ankihul ayamaminkum Wassalihina min ibadikum wa imaikum Dan menikahlah kalian Kalau belum menikah Maka disuruh menikah sama Allah Orang-orang yang sendiri di antara kalian menikah Atau menikahkanlah orang yang masih sendiri di antara kalian Dan orang-orang salih dari hamba-hamba sahaya kalian Laki-laki dan perempuan Orang salih jangan ditolak Kemudian yang kelima belas Allah menyuruh kita berdoa kepada Allah Meminta agar generasi kita menjadi orang salih Kita jadi salih Generasi kita jadi baik Itu bagian dari ibadah Jadi kita mencipta kader manusia ini Itu orang-orang salih Allah sebutkan dalam Al-Quran Dan jangan luput doa ini dalam setiap hari teman-teman Baca doa ini Walaupun belum menikah juga baca Jadi nantipun kalau sudah berumah tangga Ini doa sudah berfungsi buat dia Jangan nanti tiba masa kemudian baru mau berdoa Tidak Dua-dua yang kita baca akan berfungsi pada saat kita butuhkan Dalam surah Al-Akhqaq Surah nomor 46 ayat 15 Al-Akhqaq 46 ayat 15 A'udhu billahi minash shayatuan rajim Rabbi auzi'ni An'ashkura ni'mataka allati an'amta aliyya Wa'ala walidayya Wa'ana'amala salihan tardahu Wa'aslihli fi durriyati Inni tubtu ilayka wa'inani minal muslimin Wahai Tuhanku Mudahkanlah aku untuk bersyukur kepada mu Atas segala ni'mat yang kau berikan kepada aku Dan kepada kedua orang tuaku Dan mudahkanlah aku untuk selalu beramal salih Dan wariskan itu kepada keturunanku Perbaiki keturunanku dengan kesolehan itu Sesungguhnya aku telah taubat kepadamu Dan aku telah menyerahkan diri kepadamu Juga dalam surah Soffat Surah nomor 37 ayat 100 A'udhu billahi minash shayatuan rajim Rabbi habli minas salihin Wahai Tuhanku karuniahkanlah aku Keturunan yang salih Yang ke-16 Allah subhanahu wa ta'ala menjanjikan Amal Yaitu balasan yang melimpah Jadi kalau rutin kita istiqamah dalam mengejarkan ibadah teman-teman Sekarang nanti Pahalanya dilipat gandakan lagi Dibandingkan Beda dengan orang yang hanya sesekali mengerjakannya Saya kasih contoh Misalnya sebelum saya baca ayat-ayatnya Ada hadith Nabi SAW yang berbunyi Siapa yang sudah Menjalankan Atau dia sudah niatkan Dia sudah rutinkan Membaca hizib dari Al-Quran Dia baca sebagian ayat Al-Quran Yang dia niat Dia mau baca di sholat malamnya Dan tidak sempat dia baca Allah akan catatkan baginya pahalanya lengkap Misalnya tuan sudah niat Nanti malam saya mau baca surah Al-Rahman Dalam sholat malam Tentang kita pas bangun sudah menjelang azan subuh Baru sholat dua rakat Baru baca mungkin sepuluh ayat dari Al-Rahman Sisanya Allah kasih pahalanya Walaupun belum sempat dibaca Juga ada hadith Nabi SAW yang berbunyi Siapa yang Melakukan amal soleh Di waktu dia senggang Di waktu dia senggang Jadi artinya amal sehat Kayak kita sekarang Masya Allah gak ada masalah Disitu dia beramal soleh Maka Allah akan catatkan baginya Pahalanya di waktu dia sulit Jadi misalnya pada saat dia Masih sehat Dia selalu puasa Sedang kamis Begitu dia sakit Dia gak bisa lagi Tetap pahalanya jalan Atau dia Mungkin Dia kerjakan selalu Surat Qobliyah dan Ba'diyah Begitu musafir dia jama'qasar Kan tidak ada Qobliyah dan Ba'diyah Maka tetap dapat pahalanya Seperti itulah Jadi kalau rutin kerjakan ini Maka dia akan Dipadgandakan pahalanya Banyak ayat disini Diantaranya adalah Surah Al-Baqarah Surah nomor 2 Ayat 277 Al-Baqarah 2 Surah nomor 2 Ayat 277 Audhu billahi minas syaitan rajim Orang-orang yang beriman dan beramal salih Perhatikan selalu iman amal salih Iman amal salih Dari tadi kita sebutkan Allah berfirman itu Sejujurnya orang yang beriman dan beramal salih Dan mendirikan salat Dan memiliki zakat Mereka pasti akan melapatkan Pahala yang melimba di sisi Tuhan mereka Saya kasih contoh kisah Ada banyak kisah diantaranya Ada seorang salih Diceritakan oleh Para ulama' Dalam kisah orang-orang salih Tapi saya tidak temukan Namanya orang ini Dia orang miskin sebenarnya Dia makan juga pas-pasan Dengan istri dan anaknya Dia punya sekitar 4 anak 4 atau 5 anak Pas dia mau makan malam Sama istri dan anak-anaknya Makanan juga pas-pasan Ada orang ketuk pintu rumahnya Dan orang miskin juga yang ketuk Ini orang miskin orang susah Begitu buka pintu Dia minta makanan Isterinya lihat ke dia Bagaimana Makanan juga cuma satu piring Ini pun kalau kita makan Gak cukup Kalau kita kasih ke orang Sebagian Maka sebagian kita makan Sebagian enggak Sudah kasih aja semua Kata suami Kasih orang ini Dikasih Rupanya berjalanan waktu Di awal malam Kalau kita sekarang Jam 12 malam Jam 1 malam Rupanya kelaparan Kenapa makan Anak-anaknya nangis Istrinya susah Nangis susah Lapar Sampai pada tingkat kelaparan nih Malam itu Lalu istri bilang Bagaimana jalan keluarnya Kata suaminya baik Sebentar Saya coba keluar Malam hari ini Dia keluar kemana Ke masjid Dia kemana-mana Di masjid dikat rumah Seolah tahu Dia sujud kepada Allah Dan teman-teman sekalian Berdoa kepada Allah Minta pada hal-hal Walaupun kecil Di mata kita Dia berdoa Mengatakan Ya Allah Engkau mengetahui Bahwasannya aku kelaparan Malam ini dengan istri Dan aku berikan Aku makan Minta makan Sama Allah Dikatakan dalam kisah ini Teman-teman Seorang raja Di negeri itu Surah satu minggu Taubat Dia gelisah Dengan dosa-dosanya semua Satu minggu ini Dia gelisah terus Taubat Sampai pada malam itu Si raja ini Dikatakan dalam kisah Tidak bisa tidur Dia bangun Dia ambil sekantong Uang emasnya Dia ambil juga Sekantong makanan Yang paling baik Yang dia miliki Di istananya Dia keluar Dia bilang Ya Allah Sebagai tanda taubat Maka aku akan berikan Kepada orang yang layak Diberikan untuk ini Dan sebagai bentuk Aku ingin panduan padamu Aku tidak akan pegang Tali kekangan kudaku Maka kudanya pun jalan Raja ini keluar Tiba-tiba Kudanya ini berhenti Di masjid Yang ada orang tadi Ini kisah nyata Mampir Dia pun tidak tahu kenapa Sampai dulu belum ada lampu Tidak ada penerangan Kenapa aku mampir di masjid Dia bilang Saya turun Kata rajanya Saya bawa Dua kantong itu Begitu saya dengar suara Saya dekat Orang itu lagi berdoa Dan doanya Ya Allah Aku lapar Dan berikan aku makanan Untukku dan istri Dan anak-anakku Jadi itu terus yang diucami Sama dia Minta makanan Karena ini lagi dibutuhkan Ya Dan orang beriman Biasanya seperti ini Mereka Selalu memenuhi Meminta hajatnya kepada Allah Per item yang dia minta Dan memang dia tidak Buru-buru untuk meminta Sesuatu ke depannya Karena dia pikir Dia mau setiap saat Berdoa terus Dengan cerita Selesai salam Kata si raja ini Saya raja di wilayah Dan saya sudah baru Saya taubat kepada Allah Saya dengar kau kelaparan Ini harta terbaik saya Ini juga kantong makanan Silahkan Terus raja bilang Dan kalau kau satu waktu Butuh apa saja Datang kepada saya Ini istana saya sudah tahu Datang saja Saya akan berikan kamu Apa jawaban orang salih ini Kalaupun saya punya hajat Wahai raja Saya tidak akan datang Ke istana anda Tapi saya akan datang Ke istana Allah disini Masjid Yang telah mengutus Anda datang kepada saya Ini butuh keyakinan Teman-teman sekalian Ingat Lihat di sekitar kita Banyaknya serangga Banyaknya hewan Yang Allah berikan makanan Ini waswa syaitan Harus dilawat Tidak boleh tidak Dengan penuh keyakinan Sebagai penutup Kisah yang lain Lihat waktunya Sebagai penutup Teman-teman sekarang Ada seorang syikh Juga di Saudi Cerita Saya lihat cuplikannya Tapi saya tidak tahu Orang ini siapa Karena saya juga baru Lihat wajah beliau Tapi dia cerita Lagi duduk santai Di TV Saudi Ada cuplikan Kemudian dia cerita Dia bilang Saya pergi ke Mesir Dan di Mesir itu Saya isi di dua kota cerama Di Cairo sama Iskandaria Dua kota ini Dia bilang Setelah saya isi di kota Cairo Saya ke Iskandaria Kemudian saya balik lagi Ke Cairo untuk berangkat Rencananya saya tiba di Cairo Jam dua malam Jam dua malam Pesawat saya habis subuh Saya telepon Marbot Masjid Yang saya isi cerama Saya tidak usah ke hotel Saya nginap di masjid saja Dia bilang Kemudian subuh nanti Saya langsung ke bandara Kemudian dia bilang Saya tiba di masjid Jam dua malam Begitu saya tiba Saya lihat Pada saat itu Masjid lagi lampunya nyala Ini kisah baru Baru beberapa waktu yang lalu Dia bilang Lampu semua nyala Saya maksudnya Saya pikir mungkin Marbot Masjid Nyalain Ternyata bukan Ternyata bukan Dia bilang Saya lihat ada orang Di depan mihrab Di mihrab Lagi sujud Lagi nangis-nangis Sama Allah Lagi berdoa sendirian Saya pun coba dekat Mau dengar Doa apa orang ini sampaikan Dalam doanya dia bilang gini Ya Allah Sesungguhnya kau tahu Istriku mau dioperasi besok Dan dia butuh Empat dasar ribu lima ratus Jenih Ponnya Mesir Ya mungkin Mungkin Kalau saya tidak salah Ini nilainya sekarang Rupiah Lima puluh enam puluh juta rupiah Sekitar begitulah Dan saya tidak punya uang Ya Allah Sebagaimana kau ketahui Mudahkanlah Ya Allah Sambil orang ini Melangis-nangis Karena istri Harus dioperasi besok Setelah saya salam Kata syihnya Saya datang ke dia Kenapa Kenapa sampai begitu Dia bilang Masalahnya berat Bagi saya berat Karena Tolok ukur Beratnya masalah Kan tergantung Individu itu Kita gak bisa Tarik ke diri kita Ada orang mungkin Bagi dia Lapar sedikit Sudah masalah besar Ada orang mungkin Dua tiga hari Gak makan Dia masih anggap biasa Jadi dia masih bisa bersabar Jadi ini tergantung keadaan Maka dia bilang Saya sudah betul-betul Istri saya sakit Saya harus operasi Dia harus operasi Saya tidak punya duit Sama sekali Satu jenih pun Satu pun saya gak punya Dia butuh 14.500 Kata syihnya Dia bilang Sampil saya tebuk Pundaknya Lanjutkan doamu Allah tidak akan sia-siakan Orang yang beriman Dan berdoa padanya Dia bilang Orang itu pun lanjutin doanya Dia bilang Saya sholat Dia bilang Saya sholat malam Saya sholat witir Lalu saya tidur Sambil nunggu subuh Beberapa saat Azan subuh Saya dibangun Sambil musyid Syih Syih bangun Bangun Begitu dia bilang Saya bangun Saya sholat sunnah Orang itu sudah gak ada Kemudian saya Begitu ikhwama Saya disuruh Sambil musyid Syih silahkan jadi imam Dia bilang Suara saya Paruh Saya semalaman Kurang tidur Dia bilang Gak apa-apa Ayat-ayat pendek aja Gak masalah Yang penting Antum jadi imam Baiklah Dia bilang Saya mau jadi imam Saya baca surah-surah pendek Begitu selesai Tiba-tiba ada orang Dari soft tengah datang Dia bilang Syih Saya penggemar anda di Youtube Lepuknya Syih ini punya banyak cuplikan di Youtube Dia bilang Saya penggemar anda di Youtube Dan Saya tadi Saya tinggal di apartemen Di sebelahnya masjid ini Ada apartemen Ini saya tinggal disini Saya termasuk pengusahanya Cairo Salah satu pengusaha Dan saya Pada saat Mau salat subuh tadi Di masjid lain Saya dengar suara anda di mic Maka saya datang ke masjid ini Dia bilang Syih Saya minta satu bantuan Kata Syihnya apa bantuan Mau bantu apa Saya ini Punya zakat mal Jumlahnya Empat belas ribu lima ratus jenis Saya mau keluarkan Tolong Pandu saya ke siapa Kata Syih Tiba-tiba saya nangis Karena Dia tahu kisahnya Dia bilang sebentar Syihnya bilang Saya berdiri cari di soft Mana orang yang tadi malam berdoa-doa itu Jumlahnya sama Empat belas ribu lima ratus Dia bilang Begitu saya lihat di ujung soft Saya panggil dia Begitu dia datang Kata Syihnya Akhi Saudaraku Ceritain apa hajatmu Ini orang ini mau dengar Dia bilang Demi Allah Syih istri saya lagi di rumah sakit Saya butuh bantuan Butuh empat belas ribu lima ratus jenis Tiba-tiba orang kaya itu nangis juga Jadi Syih sama orang kaya nangis Orang yang mau minta Mau berdapat sumbangan Ini bantuan Tidak tahu Kenapa dua orang ini nangis Maka kemudian dia tanya Kenapa kalian nangis Kata si orang kaya itu Sungguh Allah sudah memandu saya ke kamu Ini empat belas ribu lima ratus jenis Zakat saya Istri saya sudah ingatkan sudah satu minggu Selalu dia bilang Keluarlah Berikan haknya Allah di jalannya Jangan ditahan ini Dan saya selalu bilang Saya tidak mau bagi-bagi harta ini Saya maunya Saya dapat kepada satu orang Hamba Allah yang butuh bantuan Jumlahnya seperti zakat ini Yang dengannya Allah selamatkan saya di akhirat Maka tiga-tiga jadi nangis Kata Syih Kena terharu lihat kejadian yang luar biasa Maka kata Syihnya Orang ini Orang yang sedang butuh bantuan ini Dia tiba-tiba saja Melupakan saya Melupakan orang yang kasih zakat Dia yang hadap Qiblat Lalu dia mengangkat kepalanya ke langit Sambil mengatakan Aku mencintaimu ya Allah Cuma tinggal butuh keyakinan Makanya kata Nabi SAW Udu'u rabbakum mukinuna bil'ijabah فَإِنَّ اللَّهَ لَيَكْ بَلُدْ دُعَى مِنْ قَلْبٍ غَافِلٍ Berdoa lah kalian kepada Tuhan kalian Dengan penuh keyakinan akan diijabah Kesungguhnya Allah tidak akan menerima doa Dari orang-orang yang hatinya lalai Jadi harus kita garis bawahi poin ini teman-teman sekarang Terima kasih